Jual beli uang kuno dengan harga mahal apakah termasuk riba? Nah memang jual beli uang disebutkan di dalam hadis Adda habubir dahabi wal fit dotu bil fit doti Mislan bi mislin ya dan biadin Syarat jual beli emas dengan emas atau pera dengan pera adalah Mislan bi mislin ya dan biadin Yaitu harus sama Misalkan kita menukar uang 100 ribu ya harus Yang kita dapatkan adalah 100 ribu Yang kedua adalah Yadan biadin yaitu kontan Harus cash kita membayar sekarang ya harus dibayar sekarang Kita memberikan itu sekarang ya kita harus dapat uang tersebut saat ini juga Kalau kita membeli atau kita menukar uang dengan uang yang lain Sama-sama rupiah Kok kita membayarnya 100 ribu kita dapatnya 95 ribu atau kita mendapatkan 105 ribu Maka 5 ribu itu adalah selisih diantara keduanya adalah riba jual beli atau riba fadl Atau sama-sama 100 ribu tapi yang kita bayar sekarang dan kita akan mendapatkan barangnya nanti Maka ini juga termasuk riba Atau mungkin tidak sama-sama rupiah tidak sama-sama emas Rupiah dengan dolar Kalau rupiah dengan dolar maka tidak harus sama Misalkan kita 100 ribu dapat 10 dolar tidak masalah Dengan syarat ya dan biadin yaitu dengan syarat cash kita membayar 100 ribu itu sekarang dan kita harus dapat uang tersebut saat ini juga Uang yang 10 dolar itu saat itu juga Kalau tidak cash kita belinya sekarang 100 ribunya sekarang dan 10 dolarnya adalah setahun ke depan maka akan terjadi riba nasiah Lantas bagaimana dengan jual beli uang kuno begitu ya Uang kuno tapi dengan harga tinggi Misalkan uangnya cuma 1 rupiah Tetapi kuno dari zaman tahun 40-an atau tahun 1950-an yang sudah sangat langka dengan harga yang tinggi Tadi kan syaratnya harus sama Mithran Bimithrin harus sama Kalau 100 ribu ya harus 100 ribu Nah ini 1 rupiah tapi dibeli misalkan 10 juta harganya Boleh atau tidak Sedangkan ini uang dengan uang Kalau kita lihat transaksi ini maka sebenarnya sudah keluar dari aturan jual beli uang dengan uang Kenapa? Karena sebenarnya 100 rupiah kuno ini yang dibeli bukan nominal rupiahnya Bukan nilai intrisiknya tetapi adalah nilai sejarahnya dan nilai keantikannya Itu yang dibeli Bukan 1 rupiahnya Maka sebenarnya disitu sudah tidak berlaku lagi aturan harus sama dan harus ya dan biadin Boleh jadi 1 rupiah meskipun 1 rupiah tapi yang dibeli adalah kekunoan atau keantikan barang tersebut Intinya adalah bukan 1 rupiahnya tapi kertasnya atau mungkin koinnya yang itu berasal dari tahun yang lama dan juga antik karena sangat jarang ditemukan Dengan harga tinggi maka tidak masalah karena sudah bukan pertukaran uang dengan uang Melainkan pertukaran antara barang dengan uang Maka disitu sudah tidak berlaku riba jual beli Wallahu'alam bisawab